Selamat datang kembali di channel Burnet Trader Di video kali ini saya Kamalisa untuk perkaman pergerakan IASG Dan juga ada 12 saham sektor telekomunikasi dan infrastruktur pertama ISAT, kedua XL, ketiga TLKM, keempat ERA, kelima ERA, ke enam MTEL, ketujuh Tebik, ke delapan TOWAR, ke sembilan ASA, dan terakhir ASLC Langsung saja ke indeks Indeks hari ini ditutup terkoreksi 0,11% ke harga 7.157 dan transaksi sampai saat saya buat video ini ada di 11,6 triliun Dan langsung saja ke teknikalnya Untuk IASG kondisi sekarang wah udahlah kalau kayak gini ya kayaknya susah naik Memang berpeluang lebih contoh ke EMA 200-nya ke 7.030 Kenapa? Karena harusnya hari ini tuh bisa rebound dan gak kuat Kalau Bapak Ibu perhatikan ya kendalnya tuh kan hammer terbalik Sebelumnya tuh dia sempat rebound dari 7.164 tutupan hari kemarin Dia sempat naik ke high-nya hari ini 7.234 Berarti naik hampir 1%, 0,8 ya tadi Tapi habis itu kempes Dan kemungkinan besok ya Kita lihat dulu juga untuk indeks Eropa dan Amerika Kalau hijau pekat sih bisa rebound Karena IASG tuh masih dalam kondisi sideways Tapi kalau misalnya besok lanjut turun ya Udah siap-siap ke EMA 200 dan Ya kalau menurut saya maksimal 6.900 Itu Atau jelek-jeleknya 6.800 lah Bapak Ibu yang pegang big cap Hot aja Nanti tinggal Eprosdon kalau sabar Ya Apakah ada peluang tetap dapat profit dalam kondisi EASG seperti ini? Tetap ada peluang Di grup Bonnet Trader Swing Trader Dapat dari Maha Dapat dari PGO Lumayan tuh Maha dikasih 4% PGO-nya dikasih hampir 3% Tapi sayang kempes lagi PGO Kalau ada yang TP di 1240 Ya dapat 3%-an Kalau masih hot ya Sekarang masih floating profit tapi tipis Seperti itu ya Besok Mudah-mudahan rebound lagi lah ya Karena masih dalam keadaan sideways Candle hammer terbalik seperti ini nih Bisa aja besoknya rebound Lihat kondisi market aja lagi Market global Amerika seperti apa Eropa Kalau nanti harga komoditas Oil naik SAU atau gold naik Batu barang naik ya Bisa rebound kembali besok Seperti itu aja untuk KISG Langsung saja kesempatan pertama Ada ISAT yang ditutup terkoneksi 2,75% KG 10.600 Langsung saja ke teknikanya ISAT Wah ini Kalau ISAT Saya berani Bilang Ya Lebih condong Arahnya KMA 200-nya Ke 10.000 Sampai 9.800-an Kalaupun Tekniknya rebound Biasa Habis itu kempes lagi Lebih condong ke bawah Kalau menurut saya ISAT Jadi seperti itu aja untuk ISAT Kalau menurut saya belum Ideal Kalau untuk Bapak Ibu beli Ya Mending kalau mau beli ya Di 10.000 Sampai 9.800 Dalam kondisi sekarang Kurang ideal Tapi memang bisa naik ya Tergantung Bapak Ibu Siap nggak dengan kondisi seperti ini Kalau nekat beli Dibawa melorot dulu Turun dulu Mau Erosdown atau seperti apa Gitu ya Untuk ISAT Kita lihat aja Semoga Nggak jauh turunannya Kalau ada yang nyangkut di atas ya Erosdown aja lah Sabar tunggu Gitu aja Untuk ISAT Langsung aja ke samsanyutnya Ada XL yang ditutup Terkoreksi cukup dalam Hari ini 6% Harga 2.120 Langsung aja ke teknikanya XL Waduh Jebol Ya udah ini pola dead cat bone Udah Udah kelihatan Udah pasti Lebih condong ya Potensi besar Bukan pasti potensi besar Nanti Tiba-tiba naik kan Salah lagi Lebih condong Arahnya ke 2.000 Kalau menurut saya Itu bisa jadi bottom Bisa Jadi bottom Ya Kecil kemungkinan Kalau jebol Lebih dari 1.900 Berapa nih 1.960 lah Jadi tunggu di bawah aja Gimana yang nyangkut ya Erosdown Gak ada cara lain Biar Erosbapak Ibu Lebih kecil Lebih bawah Jadi nanti Kalau dia teknik Carrybone Bapak Ibu bisa profitnya Ya Atau balik BP-nya cepat Gitu Karena Kalau dilihat XL ini Masih uptrend Dia sudah membentuk Higher high Higher low Mastinya View-nya lebih panjang Ya Bapak Ibu tradingnya Trading panjang aja Nih Ya Dia sudah membentuk 2 higher high 1 Higher low lagi nih 1 Di 2000 lah nih 2000 tembul Mantul Nah naik lagi nih Jauh arahnya kan 2200 tuh Eh 2700 Jauh Kalau di seperti ini Rest reward ya Bapak Ibu juga bisa seperti ini Ya Cut loss 7% Dengan reward minimal Minimal dulu ya 10% Apalagi ke 2400 1 banding 3 Ke atas lagi 1 banding Hampir 5 Ya gitu Ya Tunggu di bawah Excel Kalau menurut saya Kalau gimana Yang nyangkut atas Head of rise down aja Tapi disclaimer ya Kondisi sekarang Memang masih Down trend Kalau Bapak Ibu Lihat Ini ada Hidden Baris Divergent Harga sahamnya Harga sahamnya naik MACD nya turun Ini kalau nggak salah Namanya Hidden Baris Divergent Ya Ya turun Udah Kemana arahnya Ya ini 2000 target arah turunnya Itu Ya Seperti itu aja Untuk Excel Langsung saja Selanjutnya Ada TLKM Yang juga Sudah cukup Dalam Turunannya Hari ini Ditutup di harga 3200 Terkoreksi 0,62% Langsung saja Ke teknikannya TLKM Kondisi sekarang Waduh Down trend ya Tapi Udah Kayaknya sih Nggak jauh lagi Ya paling 6% lagi lah Ke 3000 Itu aja Jadi Bapak Ibu Sudah bisa Kumpulin Ini Konfirmasi Nggak Double top Ya Keliatannya sih Konfirmasi Cuman Kayaknya sih Turunannya Nggak jauh lah ya Kalau sampai 2000 berapa nih 2500 Keterlaluan sih Ya Tapi harusnya aman ya Kalau menurut saya Seperti itu Dan info nya juga kan Starlink mau Uji coba Di IKN Awal Mei Tapi Apakah mampu Mengambil Pasarnya TLKM Dalam waktu cepat Kan Kayaknya Susah juga Apalagi Starlink ini Kan Juga Biayanya Mahal Jadi Ya Tetap Kemungkinan besar TLKM Masih Bisa lah Jadi andalan BUMN Dalam hal Internet Telekomunikasi Dan lainnya Karena memang Belum bisa Dikalahkan Menurut saya Saat ini Karena dia Jaringannya Yang terluas Internetnya Indihomenya Ya Dan juga TLKM ini kan Belum masuk Beberapa Pedesaan Yang daerah-daerah Jauh Dari Kalimantan Mungkin Di Sumatra Jawa Mungkin sudah Tercover Semua Indihomenya Atau Daerah NTB Sulawesi Papua Ya Masih banyak Masih bisa Dia cari profit Ibaratnya Jadi Ada yang Menghubungkan Atau Jadi News negatif Kalau Starlink Masuk Indonesia Ya Belum Bisa cepat Seperti Mobil-mobil listrik Mana bisa juga Mengalahkan Mobil-mobil Konfesional Bakar minyak Apalagi Produk-produk Merek baru BYD Segala Masa bisa Mengalahkan Toyota Daya Hatsu Kan Kayaknya Nggak Dalam waktu Dekat 5-6 tahun Kedepan Pun Masih akan Kuat Nah Seperti itu Juga Di sektor Telekomunikasi TLKM Sepertinya Masih akan Tetap Berjaya Masih kuat Tinggal Nunggu aja Ya Memang Seperti itu Kalau saham Lagi turun Pasti Banyak Berita-berita News negatif Padahal Kalau dilihat-lihat Di detail itu Nggak Ya Nggak cepat juga Pengaruhnya Seperti Starlinknya Elon Musk Seperti itu ya Itu menurut saya Pandangan saya Tapi ya Mungkin Bapak Ibu punya Pandangan lain ya Bisa Nggak ada salah kok Namanya kita Berpandangan Ya Jadi seperti itu aja Untuk TLKM sih Kayaknya Nggak jauh lagi lah Turunannya 3000 itu Harusnya sih Bisa mantul Disitu dia nanti Kita lihat aja Bahkan Mungkin 3200 ini Ada potensi Ribbon Satu-duhari ke depan Asalkan catatannya ISK kembali Ribbon Besok ribbon lagi Mantep tuh Pokoknya Sam-sam Ribbon lagi lah Ya Gitu aja Untuk TLKM Langsung saja Sam-sam selanjutnya Ada ERA Yang ditutup Degang 412 Terkoreksi 4,18% Langsung saja Ketanikannya ERA Waduh Kena buang ERA ya Setelah Ribbon Kemarin dibuang lagi Masih Sideway Kemungkinan besar 400 Dijaga Ini Kesempatan Bapak Ibu Menurut saya Kalau ada yang mau Buyback Habis CL mungkin Beli harga atas Misalnya Catatannya 3-5% Di 400 Coba Sampai 396 Coba Beli Kalau dia Tendikar Ribbon Bisa balik BEP Cut loss Yang sebelumnya Jual aja Karena untuk Reversal Kayaknya Belum Kemungkinan besar Kalaupun Tendikar Ribbon Dari support 400an itu ERA itu Sideways Targetnya Yang paling 440 Itu Turun lagi Dan Perlu Juga Dilihat Ini ada Indikasi Pola Head and Shoulder Kalau jebel Agak jauh Turunannya Bisa 300 Tapi mungkin Gak sih ERA ke-300 Bisa terjadi Kalau saya Saya stop loss Saja ERA Kalau jebel 390 Itu aja Kalau ada yang buyback Atau kalau saya beli Nanti ya Kalau saya berminat Di 400 itu Dari harga sekarang Jebel 390 Paling 5% Cut lossnya Sampai bahkan ya 5% 6% Udah lah Daripada dibawa ke-300 Lama lagi Nunggunya Belum tentu Menaik Mending cut loss Seperti itu Tapi ya Jangan sembarangan juga Bapak Ibu cut loss Kalau memang Gak paham Gak tahu teknik Belajar aja Karena teknikal bisa dipelajari Kalau Bapak Ibu Join di kelas scalping Borneo Trader itu Dikasih Tahu caranya Cara scalping Mau swing Saham scalping Juga bisa Gimana cara Market maker Menggambar Chart itu Juga diinfo Jadi gak sembarangan Catu digambar Ya Kalau Bapak Ibu Mau belajar Itu bisa di kelas scalping Ya Mengetahuinya Gimana Gimana Kondisi beat over Kalau saham mau naik Mau turun Kondisinya seperti apa Itu belajar Bisa klik link yang ada Di deskripsi Pilih kelas scalping Kalau tertarik Ya Seperti itu Untuk era Kita lihat aja Di 400 Ada pantulan gak Besok Gimana Di era ini Bisa rebound Ya itu Tergantung market Market rebound Besok rebound nih Tapi kemungkinan Rebound terbatas Saat ini ya Karena Era itu sudah Kelihatan False break Gagal Bertahan di atas 40 resistennya Jadi Kalau pun naik Naik terbatas Dan bisa jadi Pola dead cat bone Arahnya 400 lagi Dan sideways Seperti itu Aja untuk era Langsung saja Ada era Yang ditutup di agar 270 Terkoreksi 2,17% Langsung saja ke teknikanya Eral Wah Down trend Udah Udah pasti Lebih contong Kalau menurut saya Dia akan membentuk lower low Dan Mungkin ini Tandanya dia ngasih tau nih Dia bisa ke 240an Skip aja dulu Kalau menurut saya Eral Skip aja dulu Ya Rawan Lebih ke Wet NC Atau Nah kondisi seperti ini Kalau untuk swing kan Gak bisa Menurut saya Lebih beresiko Kalau nekat beli Ini cocoknya Kondisi sekarang Ya Di scalping aja Ya Tapi Lihat dulu Saat market berjalan besok Menentukan Apakah bisa beli Atau enggak Lihat Baimpor Lihat Macam-macamnya Ya Itu yang Bapak Ibu Pelajari di kelas scalping Untuk menentukan Baru entry Jangan pomo Karena Itu Ada tekniknya Ada caranya Dan ada penjelasannya Di kelas scalping itu Ya Di kelas scalping itu Jarang pernah Ketinggalan Ya Ketinggalan kalau Memang gak lihat Tapi kalau sudah diperhatikan Pasti Pas Momennya Beli Tapi itu harus diperhatikan Nah ciri-cirinya Seperti apa Itu di kelas scalping Biasanya yang ketinggalan-ketinggalan itu Ya Memang gak Kepantau Tapi yang pas Kepantau Lihat beat over Lihat indikator lain Udah oke Entry Biasanya pas Momentumnya naik Paling gak Dapat di Tiga Sampai Lima persen Ya Seperti itu Untuk Eral Kalau saya Lebihkan skip Pajat untuk swing Gimana yang nyangkut Di atas Ya tergantung Bapak ibu Karena ini baru IPO Dan saya gak tau juga Fundamentalnya Seperti apa Ya Kalau Eral Ini apa ya Anak perusahaan Era ya Apa Ya saya kurang tau juga ya Tapi secara technical ya Belum Mending Trading-trading cepat Gitu aja Untuk Eral Ya Seperti itu Langsung saja Selanjutnya Ada MTEL Yang ditutup Di harga 595 Terkoreksi 0,83% Langsung saja Ke teknikannya MTEL Waduh Jangan dulu Karena Belum Tapi Kalau nekat ya Karena ini level Yang harus dijaga ya Turun 2% lagi Buang aja dulu Udah Besok dan lusa harus Ribbon Gak boleh Kalaupun besok gak Ribbon Jangan koreksi Udah 2% Buang aja Kalau minat ya Tapi disclaimer Di 5 Berapa tuh 575 lah Ya Berarti berapa 3% lah Buang aja Udah Kalau dia turun lagi Buang aja Tapi daripada Maksa seperti ini Mending jangan Gitu aja Ya Terlalu berspekulasi Kalau beli Disupport Saat kondisi Seperti ini Catnya Ya Memang disupport Ada yang bilang Kan belinya By on support Ya Nah itu Bapak ibu juga Kalau sering Lihat chat Sering baca Tanika Lihat broker summary Pasti bapak ibu juga punya Insting Punya Strategi Dan indikator Yang melihat Wah ini Kayaknya Gak bisa juga Kita beli Kalau disupport Nah itu Itu harus dipelajari Cara pelajarinya gimana Ya terus aja Belajar Ya lihat youtube Lihat yang pelajari Teknikal Atau ya mandiri Lihat Apa coba-coba Terus aja Nanti pengalaman Itu akan Terbentuk sendirinya Sistem trading Bapak ibu itu akan Bapak ibu bisa tahu Sendirinya Ya Tapi perlu proses Perlu lama Jam terbang Perlu bapak ibu coba Trial dan error Nah Itu gunanya Bapak ibu Kalau ikutan Kelas Ya Gak harus Born atro Kelas-kelas lain Yang sudah Punya sistem trading Jadi bapak ibu itu Lebih stepnya Di atas Lebih tinggi Jadi Untuk mempelajari Gak dari awal Gak buta lagi Kan Jadi sudah ada Penjelasannya Dari yang buat Biar tahu Biar cepat Gimana sih Trial error Trial error Ada yang Seperti itu Ya Jadi MTEL Lebih ke Skip dulu aja Menurut saya WTNC Langsung saja Kan Selanjutnya Ada Tebik Yang jebol juga 1800-nya Sekarang di 1770 Waduh Gawat juga nih Tebik Tapi secara Teknikal Wah Kemarin Ekor panjang Juga ya Dia sempat 1600 Terus tarik Naik Gak jauh lagi Turunannya Kalaupun turun ya Offset lah Ibaratnya Karena ISK Ada koreksi 1720 Nah ini Ini kemungkinan besar Dari support swing low-nya Bisa seperti ini Gambarannya nanti Prolog imported L shoulder Ya Kalau melihat Tarikan dari Bipon Acer retracement-nya Gitu aja Untuk Tebik Yang sabar Hold aja Karena Tebik ini Sudah turun dalam Dan kalau Bapak Ibu Lebih panjang Melihatnya nih Kalau di time frame Ini Ini kelihatan kan Ini nih area Yang memang Harusnya Dijaga nih Mestinya Ini nih Jadi swing low-nya Kenapa saya bilang Bisa jadi swing low-nya Karena Ini best Keduanya Harusnya gak lebih Dalam lagi Satu Ini sebelumnya atas Nah ini best-nya Dan dulu juga best Di area ini Nah ini kalau ditarik Nah seperti ini ya Kalau ke 1700 Itu ya itulah Itu maksimalnya Menurut saya Siap-siap Habis itu Swing atas Gitu aja ya Untuk Tebik Dikit lagi lah Tebik turunannya ya Kayaknya gak jauh Sabar-sabar aja lah Ini saham Memang saat ini Gak cocok Ditradingkan Kalau diinvestasikan Ya kalau Bapak Ibu Perhatikan Juga cukup oke Harganya sudah murah Sekarang Kalau Bapak Ibu Nonton video Komunitas Borneo Trader Feliznya itu Video Komunitas Bapak Ibu Cek disitu Gimana cara Everest down-nya Dan sekarang Di harga berapa Tebik itu Di kondisi apa Di video itu ada Apakah murah Sudah murah Atau sangat murah Kalau dia di posisi Sangat murah Atau Satu tik di atasnya Ya udah Itu kesempatan Bapak Ibu Kumpulin Tinggal tunggu Dia kembali Naik Pasti naik Enggak Pasti naik lagi Itu aja Ya Cuman kita gak tau Ke depan Apakah 3 bulan 6 bulan Atau setahun ke depan Tebik Langsung saja Kesem-semudiannya Ada tawar Yang ditutup Di HG-800 Store koreksi 1,84% Langsung saja Keteknikannya Tawar Ya Ini disupport Angka genap Tapi Ya bisa dikatakan Dia sudah membentuk lower low Tapi biasanya lower low Seperti ini Ada teknika ribon Mudah-mudahan besok lah ya Atau Jumat Ada teknika ribon 3%an lumayan tuh Tapi disclaimer ya Kita lihat aja besok Seperti apa Untuk tawar Tapi kalau menurut saya Bisa ada potensi teknika ribon 1-2 hari ke depan Di sekitaran 3%an Tapi ini disclaimer Langsung saja Kesem-selanjutnya Ada ASA Yang ditutup Tawar koreksi 4,32% Ke harga 775% Langsung saja ke teknikannya ASA Nah Kondisi seperti ini ya Kalau menurut saya Gambaran seperti ini Kalau ya Sekarang besok koreksi Jebol Jebol 7,70% Ke bawah Kalau menurut saya ini Lebih condong Bisa pola Dead Cat Bone Pokoknya hati-hati ASA Besok Atau Lusah Tutup di bawah 7,70% Sangat mungkin Ke 7,680% Ya Lihat aja besok Itu aja untuk ASA Langsung saja Kesem-sem terakhir Ada SLC Yang ditutup Di AG97 Terkoreksi 11% Ini dalam banget ya Koreksinya Jadi hati-hati Untuk SLC Dengan ASA Kalau SLC Wah Ini dia lagi Di area-area Neckline Ini kalau bisa koreksi sih Lanjut turun Kemana arah turunnya 80 Ada peluang ke 80 Ya Hati-hati juga Untuk SLC Ini sudah kelihatan False break Karena dia sudah Membentuk pola Dead Cat Bone Pola Dead Cat Bone Ini di mana Dia tarik Naik turun Nah ini kalau gak mantul 80 arahnya Ya Harus rebound Kalau dia koreksi Besok udah tinggalin dulu aja Di 94 Buang aja Kalau menurut saya Tapi disclaimer Ya Ini kalau ISG-nya Bisa rebound Besok mungkin bisa bertahan Bisa set way juga Di atas Tapi kalau besok ISG Koreksi dan Ya gak usah Lihat ISG lah Pokoknya Kalau ASL-C ini Besok koreksi Lebih jebol 96-95 Turun Bisa target 80 Itu Untuk ASL-C Seperti itu Ya Cukup sampai disini Video kali ini Terima kasih untuk Bapak-Ibu dan teman-teman Yang sudah menonton video ini Sampai selesai Apabila channel Bone Tadar Memanfaat Dan bisa menjadi Bahan-pertimbangan Bapak-Ibu dalam membeli Menyimpan dan menjual Sahamnya Bisa klik tombol subscribe Dan nilai kalau Jangan lupa kasih Ada kritik Saran atau Pertanyaan Bisa langsung tinggalkan di kolom komentar Bagi Bapak-Ibu dan teman-teman Yang baru belajar trading Masih bingung memilih saham Bingung membuat trading plan Bisa join trading Bersama Borneo Trader Nanti dipilihkan Saham-sahamnya Dan dibuatkan trading plan Berserta chatnya Dan juga Free konsultasi Portfolio Kalau tertarik DM Instagram Borneo Trader Sampai ketemu Tetap semangat Dan semoga bisa Terus Cuan